Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Dikisahkan Abu Nawas kerap kali mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang yang banyak dari baginda raja karena selalu berhasil memecahkan kasus-kasus yang rumit Rupanya hal ini mengundang rasa iri dengke oleh sebagian hakim istana yang berjumlah lima orang Mereka beralasan bahwa menangani kasus sudah jadi pekerjaan para hakim bukan tugasnya Abu Nawas Kelima hakim tersebut lalu berkumpul untuk membahas masalah ini Enak saja Abu Nawas Dia menempat hadiah yang seharusnya jadi milik kita kata salah satu dari mereka Benar, ini tak boleh dibiarkan Ayo, kita ajukan protes kepada baginda raja sahut yang lainnya Maka kelima hakim ini menghadap baginda raja dan menyatakan keberatannya Mendengar keluhan mereka, baginda raja menangkapinya dengan bijak Kalian kan sudah mendapat gaji tiap bulannya Sedangkan Abu Nawas tidak mendapatkan Jadi, wajar kalau aku memberinya hadiah Itu sebagai rasa terima kasih Karena telah membantu menyelesaikan masalah Tutur baginda raja Tapi, itu kan seharusnya sudah menjadi tugas kami Kenapa paduka berikan kepada Abu Nawas Protes salah satu hakim Saya tahu, kalian orang pintar dan berbindirikan Tapi, kasus yang aku percayakan paduka Abu Nawas Butuh kecerdasan dan kebijaksanaan Terang baginda raja Soal kebijaksanaan, kami juga bisa paduka yang mulia Ujar mereka Karena mereka bersikukuh dengan pendiriannya Akhirnya baginda raja membuat sebuah tantangan Baiklah, akan saya uji kalian dengan kasus yang sederhana Jika kalian bisa memecahkannya Saya tidak akan lagi meminta bantuan Abu Nawas Kata baginda raja Kemudian baginda raja Perintahkan pelayan untuk membawakan papan tulis Lalu, di papan tulis tersebut Baginda raja menggambar garis dengan panjang 100 cm Sekarang, masing-masing dari kalian maju Dan berpendek garis ini Perintah baginda raja Hakim pertama maju ke depan Ia menghapus 20 cm dari garis itu Dan kini menjadi 80 cm Selanjutnya baginda raja mempersilahkan hakim kedua Untuk melakukan hal yang sama Ia pun menghapus garis sepanjang 20 cm Dan garis tersebut kini menjadi 60 cm Hakim ketiga dan hakim keempat pun maju ke depan Mereka berdua melakukan hal yang sama Hingga garis itu tinggal 20 cm Tibalah giliran hakim yang kelima Ia terlihat kebingungan Tak tahu harus bagaimana Kemudian baginda raja bertanya Apakah engkau akan melakukan hal yang sama Seperti kawanmu Kalau demikian Garisnya akan hilang Padahal yang aku minta Perpendek garisnya Bukan menghilangkan garisnya Tapi kalau engkau hanya menghapus 10 cm Berarti kau telah berbuat tidak adil Karena keempat kawanmu menghapus 20 cm Lalu bagaimana caramu memencahkan masalah ini Kalau engkau kebingungan Silakan kamu tanya pada keempat kawanmu Ujar baginda raja Kelima hakim tersebut mulai berfikir keras untuk mencari solusinya Setelah sekian lama berfikir Mereka tak kunjung mendapatkan jawaban Ampun paduka yang mulia Kami tidak tahu cara memecahkan masalah ini Kata mereka Baiklah Kalau kalian sudah menyerah Maka aku akan panggil Abu Nawas kemari Singkat cerita Datanglah Abu Nawas Ia lalu diperintah baginda raja Untuk menyelesaikan masalah yang diberikan kepada 5 hakim tersebut Tanpa pikir panjang Abu Nawas langsung melaksanakan perintah baginda raja Ia tidak menghapus garis yang tersisa 20 cm Akan tetapi Ia menggambar garis yang baru Yang panjangnya 120 cm Garis tersebut lebih panjang daripada garis yang pertama Yang dibuat oleh baginda raja Setelah Abu Nawas selesai dengan tugasnya Baginda raja lalu berkata kepada mereka Kalian lihat sendirikan Bagaimana cara Abu Nawas menyelesaikan masalah Untuk membuat garis menjadi pendek Kalian tak perlu menghapusnya Cukup membuat garis baru yang lebih panjang Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya Mendengar hal itu Kelima hakim tersebut menyadari akan kekeliorannya Dan mengakui kecerdasan Abu Nawas Akan sifat bijaknya dalam menyelesaikan sebuah masalah Alkisah suatu hari Abu Nawas sedang berpergian ke suatu tempat karena ada suatu urusan Di dalam perjalanannya Ia melihat seorang pemuda yang hendak melompat dari sebuah jembatan Kemudian Abu Nawas menghampiri pemuda tersebut sambil berteriak Jangan melompat dari tempat itu Setelah sampai ke jembatan di mana pemuda tersebut berada Abu Nawas langsung melontarkan pertanyaan Mengapa di suamu yang begitu mudah berpikir terjun ke dalam air yang sangat dingin itu? Tanya Abu Nawas Karena bosan hidup Jawab pemuda tersebut Tentu saja jawaban dari pemuda tersebut tidak bisa diterima oleh Abu Nawas begitu saja Maka Abu Nawas pun kembali berkata Anak muda, dengarkan saya Jika kamu terjun ke sungai itu Saya harus terjun juga menyusulmu untuk menyelamatkanmu Air itu dingin sekali Saya baru saja sembuh dari radang paru-paru Tahu maksud saya Saya bisa mati Saya mempunyai istri dan anak Apakah kamu mau hidup dengan beban pikiran seperti ini? Ujar Abu Nawas Tentu saja tidak Jawab pemuda itu kepada Abu Nawas Maka dengarkan saya Jadilah orang baik-baik Bertobatlah Dan Allah akan mengampunimu Pulanglah Nah, dalam kesendirianmu dan di rumah yang sepi itu Kantunglah dirimu Ujar Abu Nawas seraya balik kanan pergi Setelah mendengarkan perkataan Abu Nawas Pemuda itu membatalkan niatnya untuk bunuh diri Dan kembali pulang ke rumahnya Dalam perjalanan selanjutnya Abu Nawas didatangi oleh seorang laki-laki bejat Tanpa bahasa bahasi laki-laki tersebut langsung menanyakan sesuatu kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas Aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan Apakah kau bisa mengajariku bagaimana cara melihatnya? Tanya laki-laki bejat tersebut Tentu bisa tepat sekali kau bertemu denganku Jawab Abu Nawas mengiakan permintaan laki-laki itu Kalau begitu tunjukkan kepadaku Ujar laki-laki tersebut kepada Abu Nawas Itu mudah sekali Apakah kamu punya cermin di rumah? Kata Abu Nawas Tentu saja punya waih Abu Nawas Jawab laki-laki itu kembali Kemudian Abu Nawas pun memberitahukan Cara melihat wujud setan kepada laki-laki bejat tersebut Jadi begini caranya Pandangi cerminmu betul-betul Tidak butuh waktu lama Kau akan melihat wujud setan yang ingin kau ketahui Jelas Abu Nawas Pemuda itu yang mengetahui maksud dari perkataan Abu Nawas Hanya bisa tertawa terpingkal-pingkal Rumah Abu Nawas Konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya Dia ingin meminjam uang seratus dinar Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu? Kata Abu Nawas Tolonglah Abu Nawas Aku yakin kamu pasti ada Pinjami aku selama sebulan Pintah Abu Jahil merangat Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil Namun karena terus-menerus didesak Abu Nawas tidak bisa menolak Tapi kamu janji ya Hanya sebulan Kata Abu Nawas mengingatkan Ya saya berjanji Abu Nawas Bulan depan kebun saya panen Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman saya Jawab Abu Jahil Singkat cerita setelah satu bulan Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen Dan hasil panennya melimpah ruah Payah Abu Jahil Dia tidak menempati janjinya Batin Abu Nawas Karena membutuhkan uang Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil Untuk menagi hutangnya Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan Kata Abu Nawas Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit Jangan khawatir Abu Nawas Saya pasti akan membayar bulan depan Kata Abu Jahil Mendengar jawaban Abu Jahil Abu Nawas sangat kecewa Akhirnya Dia pulang tanpa membawa uang sepeserpun Beberapa hari kemudian Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya Mendengar hal tersebut Abu Nawas menjadi emosi Kurang ajar Katanya dia kekurangan uang Tetapi dia malah sering mengadakan pesta Gerutu Abu Nawas Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya Karena seribu alasan Akhirnya Abu Nawas mendapat ide untuk mengejai Abu Jahil Keesokan harinya Abu Nawas bergerak ke desa seberang untuk menemui sahabatnya Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman Setelah strateginya matang Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil Mengapa kamu kesini Abu Nawas? Aku kan sudah bilang Jika mengembalikan uangnya itu bulan depan Kata Abu Jahil Jangan salah paham Abu Jahil Aku kesini bukan untuk menagi hutang Aku ingin mengajakmu bertemu orang pintar Jawab Abu Nawas Memangnya ada perlu apa? Tanya Abu Jahil penasaran Ini Abu Jahil Di desa seberang katanya ada dukun pesukihan Yang bisa membuat kita kaya Aku ingin mencobanya kesana Jawab Abu Nawas Benarkah? Baikilah Abu Nawas Aku ikut Aku juga ingin kaya Kata Abu Jahil kegirangan Mendengar adanya tawaran dukun pesukihan itu Singkat cerita Abu Nawas dan Abu Jahil Tiba di rumah dukun pesukihan tersebut Setelah memanggil keduanya Dukun itu bertanya Apa yang kamu lakukan disini? Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya Agar ia ingin kaya tanpa bekerja Ah itu mudah Tapi ada syaratnya Kata sang dukun Apa syaratnya? Tanya Abu Nawas Syaratnya harus ada yang dikorbankan Tapi jangan khawatir Korbankannya tidak harus dari keluarga Orang lain juga bisa dikorbankan Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu Jawab sang dukun Apa maksudmu? Aku tidak mengerti Tanya Abu Nawas lagi Ya misalnya Siapapun yang berhutang uang kepadamu Orang itu dapat digunakan sebagai korban Meskipun Dia bukan anggota keluargamu Jawab sang dukun Bagaimana jika orang itu tidak mau? Tanya Abu Nawas Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang tersebut Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari Dan tiba-tiba mati dengan mengerikan Kata sang dukun menjelaskan Oh aku mengerti Baiklah aku setuju Jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung kemetaran Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual Tengah malam setelah kembali dari rumah sang dukun Abu Nawas berkata di tengah jalan Abu Jahil Kamu tidak perlu mengembalikan hutang yang 100 dinar Saya ikhlas Mendengar hal itu Abu Jahil langsung ketakutan Jangan Abu Nawas Saya akan memberikan uang kamu nanti Tepatnya saat sampai di rumah saya Nanti akan segera aku kembalikan Kata Abu Jahil dengan ketakutan Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang Kodak Abu Nawas Saya masih punya banyak uang Abu Nawas Aku sengaja berbohong padamu Suatu malam Suatu malam Abu Nawas sedang berjalan di sebuah padang pasir Tiba-tiba Dia dihadapkan oleh seorang jin yang sangat kuat dan bijaksana Jin tersebut menyatakan Bahwa dia dapat memberikan tiga keinginan kepada Abu Nawas Tetapi dengan syarat Bahwa setelah tiga keinginan tersebut terpenuhi Abu Nawas harus memberikan nyawanya kepada jin tersebut Abu Nawas meskipun cerdik Merasa khawatir dengan syarat tersebut Namun dia menerima tawaran jin tersebut Dan memberikan tiga keinginan Keinginan pertama Abu Nawas adalah memiliki kekuasaan yang setara dengan raja Keinginan kedua adalah memiliki harta yang melimpah Dan keinginan ketiga adalah memiliki kekuatan untuk mengendalikan waktu Setiap keinginan Abu Nawas segera terpenuhi Dan dia hidup dalam kemewahan dan kekuasaan Namun setelah beberapa waktu Abu Nawas merasa takut akan dekatnya saat untuk memberikan nyawanya kepada jin tersebut Dengan kecerdikannya Abu Nawas merencanakan pertemuan terakhir dengan jin di tepi sungai Dia membawa sebetul anggur dan pura-pura mabuk Ketika jin datang Abu Nawas pun berkata Sebelum aku memberikan nyawaku Mari kita minum bersama sebagai perpisahan Jin tersebut setuju dan mereka minum bersama Abu Nawas terus memberikan pujian kepada jin tentang kebijaksanaannya Jin yang merasa senang dengan pujian tersebut Akhirnya jatuh mabuk Saat jin tertidur Abu Nawas mengikatnya dengan rantai yang sebelumnya disiapkan Ketika jin sadar Ia menyadari bahwa dia telah tertibu Abu Nawas dengan cepat mengucapkan tiga kalimat Bismillah Dan menyeru jin kembali ke tempat asalnya Dengan kecerdikaan Abu Nawas Ia berhasil melepaskan diri dari perjanjian berbahaya dengan jin Dan memenangkan pertarungan tanpa kehilangan nyawanya Suatu hari datanglah tiga orang desa menghadap Sultan Harun Al-Rajid di istana Sultan Harun Al-Rajid yang waktu itu sedang duduk berbincang-bincang dengan para pejabat tinggi Langsung saja mempersilahkan ketiga orang itu untuk masuk Setelah tiga orang itu membungkuk Salah seorang di antara mereka berkata Ampun beribu ampun Baginda Karena kami telah mengganggu perbincangan Baginda dengan para pejabat yang lain Tidak, kalian tidak mengganggu Kami malah senang dengan kedatangan kalian Memangnya ada apa kalian menghadapku? Adakah persoalan yang ingin kalian sampaikan? Begini Baginda, saya Ahmad Mempunyai dua ekor kambing betina Sulfikar mempunyai seekor kambing jantan Sedangkan Zubin tidak mempunyai kambing Karena itulah Zubin yang setiap hari harus bekerja mengembalakan kambing Apabila ketiga kambing itu beranak binak Maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati Yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing Sulfikar mempunyai sepertiga dari jumlah kambing Sedangkan Zubin yang membala dan merawatnya mendapat bagian sepertalapannya Terang, Ahmad Lantas, apakah kambing itu sekarang telah beranak binak? Tanya Baginda Raja Benar Baginda Ketiga kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor Karena itu kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya Karena itulah kami kesini ingin memohon pertolongan Baginda Raja Terang, Ahmad Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu tidak mudah Bayangkan, bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu Maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian sepertiga Seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2 per 3 kambing Sementara Zuber mendapatkan 1 per 8-nya Yang berarti 2 ekor kambing lebih 7 per 8 kambing Raja Harun Al-Rasid tampaknya berfikir keras untuk memecahkan masalah tersebut Bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut Juga tak sanggup memecahkan masalah tersebut Karena orang yang hadir di tempat tersebut Tak ada yang bisa memecahkan masalah itu Akhirnya Harun Al-Rasid terfikir untuk mengundang Abu Nawas Setelah Abu Nawas sampai ke istana Ia pun langsung bertanya masalah yang terjadi Mereka berdiga kemudian menceritakan ulang kronologi kebingungan tersebut Wah, itu masalah kecil Baginda Insya Allah saya akan membantu mencarikan jalan keluarnya Kata Abu Nawas Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya Setelah ke 23 ekor kambing tersebut dituntun masuk ke istana Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambing Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23 Abu Nawas lantas berfikir keras menemukan solusi dari masalah pelik tersebut Tak lama kemudian Isinkan hamba meminjam kambing Baginda Seekor saja Kata Abu Nawas Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian Kata Abu Nawas Mengambil bagian 3 kambing Sisa satu Karena saya tadi meminjam satu ekor milik Baginda Maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut kepada Baginda Raja Masing-masing telah mendapatkan bagiannya Mereka pun berterima kasih dan kembali ke rumah masing-masing Perkara yang pelik itu akhirnya dapat ditemukan solusinya berkat kecerdasan Abu Nawas Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe dan setiap menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh